Mengakui santri goblok, ini penting. Itu enggak ada santri sebarukah santri goblok. Makanya dulu Mbak Mun, Mbak Hamid, Kiki Alim itu kalau sampai santri goblok ya enggak benci. Enggak kayak sekarang, semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya, hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri, apal Quran, nanti hadiahnya umroh. Tanglanya umroh, santri pintar, hadiahnya biasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di beralaman Kalimantan, karena di sana belum ada mejit, bikin mejit. Sebagian hartanya dipakai mejit, sebagian hartanya dipakai bangun mejit. Ini yang goblok pendiri mejit, yang pintar pengajian di mejit, dibisarohi uang kas mejit. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbak yoroh hikmanya orang-orang goblok. Supaya kita tetap ngaji, Subh'robana ma'kholakta harah batilah. Semua ini ada gunanya, Subhanaka ma'kholakta. Jadi semuanya ada gunanya. Maka pakai santri-santri yang goblok, tolong nanti saya difatihai. Karena saya ini pembelahan. Loh yang ngomong biar saya, karena saya terkenal santri pintar. Kalau yang ngomong sampai goblok kan nggak ada yang percaya. Oh padure modogobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Terima kasih telah menonton!